Halo, selamat datang kembali di channel Kaisar Power Silver Nah, di video kali ini kami akan membuat tutorial cara memasak perak dari bahan debu polesan Ini kita kumpulkan dulu debu polesan yang sudah kita simpan di dalam kresek Lalu kita timbang berapa beratnya Di sini beratnya sekitar 863 gram Lalu kita taruh di sebuah wadah untuk dibakar Jadi kita bakar debu ini sampai benar-benar habis bagian sampahnya Kita tuang dulu bensin Kemudian kita bakar dengan api yang besar Waktu pembakaran ini cukup lama Tergantung berapa banyak debu yang kita pakai Untuk debu dengan berat kurang dari 1 kilogram Memakan waktu pembakaran sekitar 30 menit Kita tunggu sampai api benar-benar mati Itu tandanya semua sampah yang ada di dalam debu tersebut telah hilang Atau telah habis Jadi hanya menyisakan peraknya saja Setelah benar-benar dingin Baru kita lanjut ke proses selanjutnya Nah ini debunya sudah dingin Dan sudah bisa kita lanjut ke proses selanjutnya Kita tuangkan debu yang tadi ke dalam sebuah ember Atau wadah lain Tidak lupa kita siapkan juga air panas yang telah mendidih Dan 1 botol air keras Setelah semua debu dimasukkan ke dalam ember Kemudian kita siram dengan air panas Air yang telah mendidih ya Ini air panas Kita siram semuanya Sampai semua debu terendam Setelah itu Kita lanjut Dengan menuangkan 1 botol air keras Kedalam ember tadi Kita tuang semuanya Kedalam ember Ini harus hati-hati Karena Sangat berbahaya Bisa dilihat Di dalam video Setelah dituang dengan air keras Debu perak meletup-letup Kemudian kita tutup Dan tunggu sampai beberapa lama Setelah cukup lama Kita lanjut menyaring Menggunakan ember bersih Kita tuang ke dalam ember Untuk disaring Antara debu dan peraknya Biar terpisah Kita saring semua Sampai di ember Benar-benar habis Bisa dilihat di video ini Bagian peraknya itu Berupa cairan yang berwarna hijau itu Sedangkan debu itu Adalah sisa ampas Dari pembakaran perak tadi Setelah disaring Kita buang bagian debunya Ini ampasnya Jadi bisa kita sisihkan Nah ini adalah hasil dari penyaringan yang pertama barusan Bisa kita lihat Air yang mengendap itu Itu adalah air perak Yang terdapat di dalamnya Langkah selanjutnya Kita siapkan Air panas Yang telah mendidih Beserta satu bungkus garam Untuk dilarutkan Kepada air panas Yang telah kita siapkan Kita tuang Semua garam tersebut Kedalam air panas Lalu kita aduk Sampai garam tercampur dengan merata Setelah semua garamnya Larut merata ke dalam air Kita langsung Tuangkan air tersebut Kedalam Tindakan perak Hingga terlihat Perak berwarna hijau Berubah menjadi berwarna putih Nanti kita tunggu Sampai Warna putih ini Mengendap ke dasar ember Seperti ini Bisa kita lihat Ini Bagian putihnya sudah mengendap Ke dasar ember Dan sudah bisa kita tuang Bagian cairan hijau ini Kedalam ember satunya Jadi Peraknya ada Di dasar ember tersebut Bagian peraknya Mengendap di bagian bawah Kita tuang semuanya Sampai airnya Benar-benar habis Bisa kita lihat Ini peraknya Yang berwarna putih Yang mengendap Nah jadi seperti ini Hasil endapan yang barusan Ini adalah peraknya Tapi ini prosesnya Masih belum selesai Masih harus lanjut Ke tahap Selanjutnya Baik Untuk tahap selanjutnya Kita siapkan Seng Dan kita potong Kecil-kecil Menjadi sebuah kotak Satu lembar seng ini Kita bagi menjadi Empat bagian Semakin banyak seng Yang kita Pergunakan Akan membuat Proses semakin cepat Lalu kita Masukkan Semua seng Yang telah kita potong Kedalam ember Yang berisi Perak barusan Langkah selanjutnya Kita campurkan Air suafel Atau Aisur Atau Air aki Kita tuang Satu botol Kemudian Kita tambahkan Sedikit air panas Yang telah mendidih Selanjutnya Kita aduk-aduk Semua Sampai Tercampur Dengan rata Setelah Semuanya Berubah warna Termasuk Seng Telah berubah warna Menjadi berkarat Kita tuang Semua air Tadi Kedalam Sebuah Ember Hingga Tersisa Hanya Seng Dan perak Yang telah Mengendap Saja Kita Keluarkan Satu Persatu Seng Yang sudah Berubah Warnanya Jadi Yang hitam Berbentuk Seperti Pasir Ini Ini Adalah Hasil Perak Yang kita Dapatkan Ini adalah Perak Yang Akan Kita Lebur Dan Bisa Dibuat Menjadi Cincin Atau Perhiasan Lainnya Kita Masukkan Semua Perak Yang kita Dapatkan Kedalam Sebuah Plastik Berwarna Putih Transparan Setelah itu Kita Bungkus Dengan Plastik Dan Kita Peras Airnya Sampai Benar-benar Surut Sampai Tidak Terdapat Kandungan Air Sedikit Pun Nah Seperti Ini Sudah Kita Peras Dari Air Yang Tersisa Dan Ini Sudah Benar-benar Kering Perak Sudah Benar-benar Kering Dan Sudah Bisa Dipastikan Untuk Kita Lebur Agar Menjadi Sebuah Batangan Ini Adalah Proses Melebur Prosesnya Lumayan Lama Kita Lebur Perak Empat Ini Menjadi Sebuah Perak Batangan Yang Siap Pakai Untuk Dibuat Perhiasan Kandungan Perak Ini Termasuk Kedalam Jenis Perak Murni Dengan Kadar Perak 99,9% Di selamat menikmati dan kita dinginkan seperti ini hasilnya setelah dingin kita timbang beratnya sekitar 112 gram poin 4 dan perak batangan ini sangat lentur karena ini perak murni kualitas perak yang sangat bagus ini hasilnya dan sudah siap kita gunakan untuk membuat perhiasan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like share dan subscribe aktifkan tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati